Cuaca yang tak kian menentu belakangan ini, BPBD minta nelayan tetap waspada dan lengkapi APBD keselamatan diri saat melaut atau saat mencari ikan. Tetap safety lho, dan tetap harus hati-hati. Bagaimana pantauan? Ini dia, pantauan. Bang Jek. Pada penghujung tahun 2022 ini, bencana kerap terjadi di Tanjung Jabung Barat. Baik itu longsor maupun banjirop. Ditambah cuaca yang juga tidak menentu, untuk itu BPBD Tanjung Jabung Barat mengimbau kepada para nelayan yang akan melaut untuk tetap waspada akan ombak yang juga mulai cukup tinggi. Ini dikarenakan musim hujan mulai terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat berpotensi hujan pada siang hingga malam hari serta ombak tinggi. Para nelayan diminta untuk tetap melengkapi APBD seperti pelampung di kapal mereka guna antisipasi jika terjadi hujan deras disertai angin kencang ketika sedang melaut. Kabit bencana dan kesiap siagaan BPBD Tanjung Jabung Barat Zulkafli mengatakan imbauan tersebut guna kebaikan bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kapal nelayan tenggelam maupun lain sebagainya. Selain itu, Zulkafli juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantaran sungai untuk tetap waspada terhadap longsor. Ya, imbauan putih kepada nelayan ya supaya nah kita cukup berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas dan di laut. Nah, bulan-bulan saat ini ya, katakan curah hujan cukup tinggi, bisa lain juga pasang sekarang ini, jadi air-air dari sungai-sungai akan mengurah ke laut. Nah, jadi juga penambahan dapat air. Jadi, ya bisa-bisa saja, kalau terjadinya hujan, angin juga akan mengumpulkan gelombang. Meski demikian, pihak BPBD maupun tim Basarnas akan selalu men-standbaikan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan maupun bencana alam. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!